Intro Insya Allah Orang-orang pilihan Tuhan Baru-baru ini kita barusan mengupas tentang Agenda Tuhan perayaan orang-orang Yahudi Yang jatuh pada bulan Juni yang disebut Syafuat Ada pun memang orang Yahudi Setiap tahun mereka merayakan Tiga hari raya besar Dari tujuh hari raya Mereka simpulkan jadi tiga hari raya besar Yang mereka sebut hari raya yang pertama adalah Pesah Hari raya yang kedua adalah Syafuat Dan hari yang ketiga adalah Tabernacles Rosasana Tiga hari raya yang besar Yang sebagai orang-orang percaya Yang sebagai orang-orang profetik Kita juga harus perlu memahami bersama-sama Kita sudah tahu Pesah yang adalah Pasca Yang berbicara tentang penebusan Tuhan Yesus Dimana hasil dari penebusan itu Maka bangsa Israel keluar dari perbudakan Selama bertahun-tahun orang Kristen Percaya bahwa lewat penebusan Daripada Tuhan Yesus Kristus Maka kita semua terbebas Dari dosa Kita yang tadinya budak dosa Kita dimerdekakan Kita lepas dari dosa Tapi ada perayaan berikut yang namanya Syafuat Yang dikenal oleh orang Kristen Sebagai perayaan Pentecostal Yang Kebanyakan orang Kristen memahami Hari Pentecostal Hanyalah disebut Hari Raya Yobel Atau Hari Raya Pencurahan Pekudus Di Loteng Yerusalem Namun hari-hari ini Tuhan katakan bahwa Syafuat tidak hanya sekedar Ketika Raya Tuhan dicurahkan Tapi Syafuat adalah satu peristiwa Yang amat sangat penting Setelah peristiwa Pasca Kenapa disebut sangat penting Karena begini Orang Israel Meraikan Hari Raya Syafuat Adalah ketika mereka Memperingati kembali Bagaimana Taurat Tuhan Diberikan Kepada orang Israel Melalui Musa Dan pengertiannya adalah Waktu mereka Memperingati kembali Bagaimana Taurat itu diberikan Pengertian profetiknya adalah Begini saudaraku Taurat itu berbicara Tentang ketetapan Taurat Tuhan Itu berbicara Bukan sekedar Tentang hukum-hukum Tuhan ternyata Prokudus singkapkan kepada saya Itu ketetapan Tuhan Ternyata berbicara Lumbuh hati Daripada Tuhan itu sendiri Itu berbicara tentang Kerinduan daripada Dia sendiri Salah satu Dari apa yang ditulis Di dalam ketetapan Tuhan Yaitu hukum Taurat Itu berkata begini Jangan ada Ala lain Atau ila lain Selain daripada Tuhan itu sendiri Nah itu sebenarnya Sedang berbicara tentang Kerinduan Tuhan Yang terdalam Dimana Tuhan Sedang berkata begini Kepada umatnya Jangan ada Pribadi yang lain Yang dapat menggantikan aku Selain diriku sendiri Tuhan mengendaki Supaya orang-orang Yang dia tebus Orang Israel Dan sekarang kita semua Tuhan mengendaki Supaya kita Memahami bahwa Kita mempunyai Tuhan Ada satu pribadi Yang Yang mau berkau Dengan kita kembali Dan waktu orang Israel Merayakan Siapa Mereka betul-betul Merayakan sungguh-sungguh Bagi kita sekarang Pengertiannya Kenapa tadi saya katakan Ini adalah satu Perayaan yang besar Karena Saudara Kita juga tahu bahwa Kita itu diciptakan Bukan untuk kita hidup sendiri Tapi kita diciptakan Untuk kita bergaul Dengan Tuhan Ingatkah Saudara Waktu Tuhan Mulai menciptakan manusia Waktu dikatakan bahwa Maka dihambuskannya Rohnya Kepada manusia Lalu manusia itu hidup Nah pengertiannya adalah begini Tanpa dia Tanpa kadiran Daripada roh Tuhan Nomor satu Kita tidak akan hidup Yang kedua Tanpa kadiran Roh Tuhan itu sendiri Maka kita tidak akan Mengerti Isi hati Tuhan Itu sebabnya Perayaan Syafu'od Itu juga disebut Perayaan tujuh minggu Atau perayaan Pentecostal Dimana roh Tuhan hadir Artinya Waktu ketetapan Tuhan Diperingati Maka roh Tuhan Juga ada disitu Kenapa roh Tuhan Harus ada disitu Sebab hanya roh Tuhan Yang mampu Menterjemahkan Isi hati Tuhan Dan kerinduan Tuhan Jadi sekarang Pengertian tentang Syafu'od Bukan sekedar Roh Tuhan Dicurahkan di noting Yerusalem Lalu kita memiliki Bahasa-bahasa yang baru Tetapi pengertian dari Syafu'od Itu sendiri Adalah Bagaimana kembalinya Roh Tuhan Dapat bergaul Bersama-sama dengan manusia Dan manusia Beroleh anugerah Untuk supaya Roh Tuhan kembali Dapat tinggal Bergaul lagi Dengan manusia Dan sedara Firmat Tuhan Berkata begini Di dalam kitab keluaran Tuhan berkata kepada Musa Sampaikan Kepada Firau Supaya mereka Mengadakan perayaan Di Padanggurun Bersama dengan aku Jadi rupa-rupanya Peristiwa Syafu'od Itu adalah Satu peristiwa Di Gunung Sinai Diri di Mesir Diri kepada orang Israel Jikalau Segedar bahasa-bahasa yang baru Tapi Tuhan berkata begini Aku mau turun Aku mau ada Bersama-sama dengan umatku Aku mau bergaul dengan dia Sehingga Pada hari raya ketiga Yang namanya Tabernacles Tabernacles Itu Sukot Itu berbicara tentang Tuhan Sudah berdiam Di antara Umatnya Jadi waktu Ruh Tuhan kembali Ketika isi hati Yang namanya ketetapan-ketetapannya Mulai dinyatakan Kepada umat Israel Itu berbicara Kepada kita begini Maka hati Tuhan Sudah dinyatakan Kepada kita semua Dan waktu kita Menyambutnya dengan Senap hati Maka kita akan melihat Tuhan akan membukakan Halal yang baru Dia bergairah Untuk memimpin kita semua Dia bergairah Untuk menuntun Dan membawa kita semua Kepada destiny Kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan Bagi kita semua Nah sekarang Di tahun 2014 Di bulan Juni Saya bersyukur Tahun ini juga Bangsa Indonesia Sedang masuk kepada Satu peralikan Dimana pemimpin Bangsa Sedang ditetapkan Bulan Juli Presiden yang baru Dan bulan Juli nanti Tetapi bulan Juni Bertepatan dengan itu Tuhan singkapkan bahwa Di bulan Juni ini Adalah bulan Syabuat Bulan Pentecostal Nah saya berkata Bahwa setiap saudara Baik para sons Yang ada di dalam Pembapan City Shakers Maupun siapa saja Yang menyaksikan video ini Bersuka citalah Bahwa Untuk memasuki Masa yang baru Baik Indonesia yang baru Masa yang baru Musim yang baru Tuhan mau berkata kepada kita Terlebih dahulu Maukah kita menyambut Kehadiran Dia Di dalam hidup kita Waktu kita berkata Come Holy Spirit Waktu kita berkata Silahkan datang Kita mengizinkan Dia Masuk dalam hidup kita Kita izinkan Dia Untuk Dia menguasai Seluruh ala hidup kita Percayalah Di depan Kita Sudah ada Tanda perjanjian Dan kalau kita berjalan Bersama Dia Wah Kita akan melihat Hal-hal yang ajaib Hal-hal yang luar biasa Apa yang tidak bisa Dipikirkan oleh manusia Apa yang tidak pernah Timbul di dalam Hati manusia Tuhan akan berkenapi Itu akan disediakan Bagi siapa? Bagi mereka Yang berkata Sekiranya Di masa-masa yang lalu Atau sampai ketika Sudara menyaksikan diri Sudara belum pernah Berkata begini Come Holy Spirit Come I see I see This is the hour This is the hour This is the hour Sudara katakan itu Dia Dia adalah Pribadian Hanya dia yang mampu Melihat apa Yang menjadi kekurangan Kita Hanya dia yang mampu Untuk mendeteksi Apa yang selama ini Menghalangi perjalanan kita Hanya dia yang mampu Mengingatkan Semua penghambat-penghambat Dan hanya dia Yang mampu Untuk membawa kita Ke masa depan Mari Terima dia Berjalan bersama dia Saya mau katakan Dari segala Happy Shabbat Kiranya Oh Tuhan Dia Tuhan Waktunya This is the Time Kita Terima